Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus selamat pagi Sungguh bersyukur Tuhan berkenan mengaruniakan kepada kita hari yang baru Biarlah hari ini juga belum jadi hari dimana kita melakukan segala karya-karya kita dalam pimpinan Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang maha baik, Bapak yang sungguh mengasih kami Dan tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapak yang senantiasa memberikan kepada kami jalan Untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya di dalam pimpinanmu Dan juga kebenaran firman Tuhan setiap hari Kami bersyukur dan menyerahkan pembelajaran kami akan firmanmu pada pagi hari ini Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tema renungan kita hari ini adalah pelayanan yang holistik Terambil dari kitab lukas pasal yang keempat ayat 18 hingga 19 Saya akan membacakan bagi ibu bapak sekalian Rauh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apa itu pelayanan holistik? Secara sederhana kata holistik berarti seluruhnya Atau sepenuhnya Itu berarti pelayanan yang holistik dapat dipahami Sebagai pelayanan yang bersifat menyeluruh Tidak terbagi-bagi Pelayanan yang memandang, memahami, mendekati, dan memperlakukan manusia Sebagai satu keseluruhan yang utuh Pemahaman akan pelayanan yang holistik Diungkap oleh Herlianto dalam bukunya Pelayanan Perkotaan Terbitan Yabina Sebagai pelayanan yang mencakup pemberitaan Injil Baik secara verbal maupun secara perbuatan Dan ditujukan untuk menjangkau manusia seutuhnya Yaitu manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh Dan manusia yang mempunyai kaitan-kaitan sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik dengan lingkungannya Jika pelayanan holistik dianggap sebagai pelayanan gereja yang menyeluruh Maka pelayanan tersebut harus mencakup semua aspek pelayanan Hokenjik mengatakan bahwa pelayanan holistik meliputi pelayanan koinonia Yaitu persekutuan, marturia, kesaksian, dan diakonia, pelayanan sosial Hal tersebut mutlak di dalam penginjilan dan mendatangkan shalom Yaitu damai, sejahtera, keselamatan yang dijanjikan Tuhan Tuhan Yesus telah memberikan teladan dalam pelayanan holistik saat ia berada di dalam dunia ini Kitab Injil mencatat bahwa di dalam pelayanannya Tuhan Yesus tidak sekedar memperhatikan kebutuhan rohani banyak orang Tetapi juga memperhatikan kebutuhan jasmaninya Yesus memang datang untuk menebus manusia berdosa Namun Tuhan Yesus juga menghadirkan kerajaan Allah dengan menyembuhkan banyak orang sakit Mereka yang buta, lumpuh, bisu, tuli, penderita kusta, wanita yang mengalami pendarahan, dan sebagainya Hal ini menyatakan bahwa karya Tuhan Yesus atas diri manusia bersifat utuh Ia menganugerahkan pengampunan dosa, kesembuhan rohani, dan jasmani Sebagai gereja Tuhan kita mendapatkan mandat untuk memberitakan Injil kerajaan Allah yang disertai dengan pelayanan di segala bidang kehidupan Bukan dimasukkan untuk menggantikan pemberitaan Injil secara verbal, melainkan untuk melengkapinya Sudahkah sebagai gereja Tuhan kita melaksanakan hal tersebut? Pelayanan holistik harus menjawab kebutuhan manusia secara jasmani dan rohani Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami merindukan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Secara khusus gereja Kristen Indonesia, Karangsaru, Semarang Gereja kami tercinta juga boleh dapat melakukan pelayanan holistik Pelayanan yang memperhatikan kebutuhan rohani Namun sekaligus kebutuhan jasmani Daripada jemaat yang dilayani dan orang-orang di sekitar kami Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana Kepada para pemimpin-pemimpin gereja Juga boleh memperhatikan hal tersebut Bersama-sama dengan seluruh warga gereja Melakukan pelayanan yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan Terima kasih Bapak di surga Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Kami persembahkan hidup kami Dan seluruh karya kami sepanjang hari ini Kiranya Tuhan berkenan menyertai Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus Mengberkati Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi